Hai teman-teman, selamat datang di channelku Yang pertama kalian buka in shot Terus siapkan videonya Terus langsung aja pencet stiker Dan pencet yang ini Gambar kayak image gitu Kita tekan tanda yang plus Terus choose from camera roll Kita cari logo yang Sudah jadi PNG kayak gini Yang belakangnya udah hilang Langsung aja kita letakkan di tempat yang kita mau Nah kalau udah kita tarik Logonya sampai ke akhir video Kalau misalnya kalian mau Logo ini ada terus Sampai akhir Nah terus ini kan masih kayak Gak smooth gitu ya Nah langsung kayak muncul gitu Kita kasih transisi dulu aja Biar lebih bagus nanti hasilnya Kita pencet edit Terus pencet yang ini Kita tambahin waktunya Biar kayak lebih bagus gitu Nah bagus kan Nah sekarang aku bakal kasih tau Gimana caranya Cara gampangnya Untuk menghilangkan background logo Kalau misalnya logo kalian tuh masih ada backgroundnya Jadi yang pertama kalian harus download Background eraser di app store Kalau di android Gak tau namanya Pokoknya biasanya background remover Atau eraser gitu Kalau udah selesai kita download Langsung buka Dan pencet yang pojuk kiri atas gitu Nah kita pilih logo yang masih ada backgroundnya Kalau udah kita pencet erase Terus kita pencet yang tengah ini Target Terus kita hilangkan deh Putih-putihnya Ini di zoom terus dihilangkan juga Selesai Cuma beberapa detik doang Udah selesai Kita done Terus kita save fotonya Pastikan juga Kita nge-save-nya pakai PNG Kita save Ini pencet aja yes Kalau kalian baru download Biasanya emang keluar kayak gini Oke Oke Nanti secara otomatis Langsung ada di camera roll kalian Atau gallery kalian Nah ini udah PNG ya Tonton juga video aku yang lain Dan jangan lupa untuk subscribe Dengan cara klik foto profilku Atau tombol subscribe di bawah Untuk mendukung channel ini Agar lebih sering upload Dan nyalakan tombol notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Setiap kali aku upload video Dan buat kalian yang mau kritik saran Maupun request Kalian bisa langsung komen aja di bawah And see you on my next video